Clarence Seedorf, pemain dengan 4 gelar Liga Champions Clarence Clyde Seedorf lahir di Paramaribo, Suriname, 1 April 1976, merupakan mantan pemain sepak bola berkeluarga negaraan Belanda yang berposisi sebagai pemain tengah. Dirinya terlahir di keluarga pecinta bola. Seedorf juga punya 2 adik yang sama-sama menekuni dunia sepak bola. Dirinya pun adalah seorang gelandang yang fasi menggunakan 6 bahasa, yakni Belanda, Inggris, Italia, Portugis, Spanyol, dan Suriname. Seedorf adalah pemain pertama yang mampu meraih 4 gelar juara Liga Champions UEFA dengan 3 klub berbeda. Seedorf memulai karirnya sebagai gelandang kanan bersama klub Ayak pada awal tahun 1990-an. Debutnya terjadi pada tanggal 29 November 1992 melawan FC Kroningen di usia 16 tahun dan 242 hari, yang membuatnya saat itu menjadi pemain Ayak termuda yang memulai debutnya. Dia cukup berperan besar mengantarkan Ayak menjadi juara Eredivisi di tahun 1993-1994 dan 1994-1995, serta juara Liga Champions di musim yang sama. Seedorf mencatatkan 65 penampilan bersama Ayak dan berhasil mengkoleksi 11 gol di semua kompetisi. Pada musim panas 1995-1996, Seedorf pindah ke Italia bergabung dengan klub Sampdoria. Dirinya hanya semusim berada di klub yang bermarkas di Luigi Ferrari tersebut, namun Seedorf hampir bermain penuh dengan 32 penampilan dan bubuhkan 3 gol. Seedorf pindah ke Real Madrid pada tahun 1996. Saya sedang berada di stadion ketika saya berbicara di telepon. Hei klien, maukah Anda pindah ke Real Madrid bersama saya? Saya menjawab, ya saya mau, tuan. Ujar Seedorf seperti dilansir polosport.com Orang di balik telepon itu adalah Fabio Capello, yang ditunjuk menangani Real Madrid untuk musim 1996-1997. Seedorf berhasil membantu klub barunya yang bermarkas di Santiago Bernabu ini mendapat kelar La Liga di musim pertamanya. Pada musim keduanya, Seedorf berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions dengan mencetak satu-satunya gol di kemenangan 1-0 melawan Juventus di final. Selama bermain di Real Madrid, Seedorf tampil dalam 159 pertandingan dan mencetak 20 gol. Perjalanan Seedorf bersama Madrid akhirnya berakhir setelah kembali ke Italia di musim 1999-2000 dengan bergabung ke Inter Milan dengan transfer sebesar 24 juta euro. Kepindahan Seedorf ke Inter tergolong sangat cepat. Dirinya berbagi cerita di akun Instagramnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Saya saat itu sedang berlibur dan Marcelo Libby menelepon. Mengatakan jika Inter akan membawa saya ke Italia. Dia ingin saya bermain di belakang Ronaldo dan Christian Fieri. Saya bilang, beri saya waktu 5 menit untuk mengemasi barang-barangku. Ujar Seedorf Bersama Nerazzurri dirinya catatkan 91 kali penampilan, 14 gol, dan 7 asis di semua kompetisi. Setelah 2 tahun bersama Inter, Seedorf hijrah ke klub rival AC Milan pada tahun 2002. Begitu mengagumkan, dirinya langsung mempersembahkan gelar Coppa Italia untuk pertama kalinya pada tahun 2003 setelah menunggu lama dalam 26 tahun. Seedorf juga mendapatkan gelar Liga Champions 2003 yang membuatnya bisa meraih supermasi tertinggi Eropa itu bersama 3 klub berbeda. Pada akhir musim 2006-2007, Seedorf terpilih sebagai pemain tengah terbaik di Liga Champions. Dia memainkan laga ke-100 di Liga Champions ketika melawan Celtic pada tanggal 4 Desember 2007. Selepas dari Milan, Seedorf terbang ke Brazil dan bergabung dengan Botafogo. Dua tahun merumput bersama klub asal Rio de Janeiro, Seedorf memutuskan gantung sepatu pada tahun 2014. Seedorf sempat menjadi manajer Milan usai dirinya pensiun. Namun tak berlangsung lama, posisinya pun digantikan Filippo Inzaghi setelah hanya 4 bulan menukangi Rossoneri. Menteri Pendidikan dan Olahraga Kamerun Pierre Ismail Bidaung-Megpat mengumumkan Clarence Seedorf sebagai pelatih tim nasional Kamerun yang baru pada Agustus 2018. Tak hanya itu, dia juga menunjuk mantan pemain Milan lainnya Patrick Clifford sebagai asisten pelatih. Federasi Sepak Bola Kamerun Vika Foot menjatuhkan pilihan kepada Seedorf setelah gagal menjalin kesepakatan dengan mantan bos Lazio, Sven Koran Eriksson. Tugas pertama Seedorf tak main-main. Dirinya dituntut membawa tim nas perjuluk Indomitable Lions itu juara Piala Afrika di rumah sendiri. Bagi Seedorf, ini merupakan kali pertama dirinya diberikan kesempatan melatih tim nas. Demikian Gengs, pembahasan menarik mengenai perjalanan karir Clarence Seedorf. Simak pembahasan menarik lainnya dari Spasi ya. See you! Sub indo by broth3rmax